guys kali minggu ada di fit burger dan ini untuk pertama kalinya gue makan fit burger dan ini gue pesen fit burger jadi disini gue pesen satu fit burger B yaitu paket ya kalau fit burger B itu Rp 66.000 kita dapat apa? dapat kentang ini cheese ya yang paket B itu cheese burger beef tambah keju kemudian minum minumnya itu Fanta coca-cola Sprite itu refill free haus sesuka kalian kalian bisa dapat mastod kemudian ya tentu aja ini bisa pakai OP ya ada cashback itu jadi ya manfaatkan lah seperti itu OOPO OP dana ya kan oke harganya memang tergolong bilang murah juga enggak ya mahal juga ya mungkin segituannya ya cuman enggak tahu nih rasanya oke kita coba dulu aja kita makan tanggorengnya tanggorengnya kok agak alat ya tanggorengnya enggak selalu kebetulan enggak 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 kurang top ya semuanya tapi bukan yang terbaik hai 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 kayaknya akan berterking nongkrongan terlihat mungkin ya lupa tapi ini Aduh ya sedangkan Terus dalam bag Sebenarnya lembek itu yang bukan yang garingnya Ini betulan gak begitu anget Selanjutnya kita buka Burgernya Lumayan besar ya Lumayan gede sini Nah untuk burgernya sendiri ya Ini sih bisa lihat tadi pesan Beef burger ya Itu ala carte 32 ribu Jadi burgernya itu sekitar 30-an ribu lah 32-an ribu Yang untuk ini mungkin lebih mahal kayaknya Yang cheese Karena pake cheese gitu ya Ini yang perlu kita panikin Karena ini menu utamanya Tanda kima Hmm Hmm Enak juga Ini gak ada apa-apa ini ya Hmm Gak ada sayurnya Gak ada salada Gak ada temat Gak ada Timunnya Ini pure daging Sama keju aja Tapi kalau untuk tekstur rotinya itu Rotinya lembut Rotinya lembut sekali nih Ini lembut Sama dagingnya juga Lembut lumayan Kalau gue makan dagingnya doang Ambar 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 Gue berasa kayak ada tepung ya Ambar Ambar sih Jadi kayaknya makannya harus pake Ini Coba-coba sambar ini Stat Bermastasnya sedikit Sama Sama Sambel Betul Kita dapet asamnya dari sini Maksudnya Itu dari Sambelnya Yang Manis Tapi gak terlalu begitu pedas Baru menambah rasanya Karena kalau gak Ambar Ini Ambar Kare Ambar Oh ini apa ya Potongan apa nih Aku sih ini kayak bawang deh Eh apa ya Bawang Tadi pake bawang Tadi itu Burgernya dia tuh Mau gak tau Yang lainnya Apa ini Cheese Beef Sama bawang Udah Ini doang Hmm Nah begitu Good burger oke jadi kesimpulannya gimana kesimpulannya rotinya enak lagingnya sebenarnya enak cuman memang tidak berasa tapi gue ekspektasi lebih karena harganya itu 30 ribuan harusnya bisa lebih enak kalau juga sebegitu tapi menurut gue ini ya sedikit kecewa gue kentangnya kalah kemudian burgernya dari sisi gedenya oke tapi gak dapet sayur sama sekali karena biasanya gue akan makan burger pasti ada salada lah atau apalah gitu ya mayones di dalamnya ini gak ada mayones cuman keju daging bawang udah that's all so gimana ya untuk kalian gimana dengan harga gitu 66 berapa itu 66 ribuan ya ya 67 lah 67 ribu dapetnya begini ya free rifle ini siapa sih yang meminum banyak-banyak ini ya oke itu aja review gue lumayan tapi enggak gimana lah ya dan gue ekspektasi lebih daripada ini oke jangan lupa like subscribe komen menurut kalian menurut kalian gimana free burger atau mungkin di tempat lain free burgernya agak berbeda kalau ini gue mungkin di kelapa gading ya kelapa gading ya begini yang gue dapet apa adanya ya gue review ya bukan ya lumayan sih cuman kurang memuaskan bagi gue itu aja sih jangan lupa like subscribe komen channel gue support ya support guys and enjoy life sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 bye